Kewari prak-perakan nyuntikkan vaksin COVID-19 di Jawa Barat, sepoena jadi anupang reyana di Indonesia, nyaita genep 10.500 dosis vaksin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nandesken, eta halbisa kahontal ngaliwatan kolaborasi antara pamerentah jeng pihak swasta anunya gagakan sentra vaksinasi. Dirina G. Bogatarget, 30 jutaan warga Jawa Barat segancangna divaksinasi tepik ke bulan Juni 2027. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nambraken, di Jawa Barat prak-perakan nyuntikkan vaksin COVID-19 jadi anupang reyana di Indonesia, nyaita genep 10.500 dosis. Tapi secara persentase, tacan juara, dumih reyana jumlah panggegek di Jawa Barat. Di Naradaga Ngahontal target tilu puluh genep jutaan warga divaksinasi kali dua dosis tepik ke Juni 2027. Dirina Mihara Pangrojong Timang Pirang Pausahaan kerja di sentra vaksinasi. Tapi eta target teh bisang kahontal gumantung karena jumlah dosis vaksin, anodika malirken ku Kementerian Kesehatan. Kalau Bandung saya kurang hafal, tapi kalau Jawa Barat perharinya itu sudah tertinggi si Indonesia, sekitar 60.500 dosis perhari ya. Tapi kalau dikalikan jumlah penduduknya, persentase kita belum juara. Tapi kalau total faktanya kita tertinggi. Itu kenapa? Karena penduduk kita sangat banyak, 50 juta itu. Makanya saya harap dengan media memberitakan ini, akutip ya bahwa Jawa Barat membutuhkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan seperti yang Pangsoe dilakukan. Pohon kitudai jeng anudiebrehken ku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Dirina ngecesken, kalawan modal sosial anuluhung, pagawean siga kumahage bakal rengse. Dirina optimis, gerakan vaksinasi Indonesia anuasal, natina kolaborasi antara pemerintah jeng pihak swasta, mampu memeres asalan COVID-19. Dimana menggubtikan bangsa Indonesia itu kalau dirajut kebersamaannya, modal sosialnya itu besar sekali. Saya percaya kalau modal sosial ini bisa dibangkitkan, apapun pekerjaannya tugasnya pasti selesai. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bentuk kerjasama yang inklusif antara COPI, swasta, pemerintah pusat, pemerintah daerah benar-benar bisa membangun gerakan vaksinasi Indonesia. Dan gerakan inilah nanti akan menyelesaikan pandemi. Sajoruning itu pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dewi Sartika Ngebrehkin, ayena Jawa Barat nampati lukoma opat juta dosis vaksin, sarta 2 jutaan diantara nakges disuntikin. Pihaknya sesetain lebah ngalakonan vaksinasi di Jawa Barat, Tebeh Kiduh, alatan kontur geografis. Yang diterima sekarang 3,4. Tapi sisanya memang sudah didistribusi ke kabupaten kota. Jadi sudah berapa persen masyarakat Jawa Barat yang sudah disaksikan? Kalau kita, karena kita targetnya dari vaksin yang di-drop ke kita saja ya, pokoknya dari 3,4 juta kita sudah vaksinkan 2 juta. Sisanya semua lagi pada kejar untuk lansia dan guru-guru. Kesulitannya di daerah mana mungkin Bu yang? Sebetulnya mungkin di daerah-daerah selatan begitu ya, yang memang kontur dan sebagainya. Tapi kita lagi bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang mereka contoh saja. Dewi Sartika Ngembohan, vaksinasi tenaga pendidik diungkulanku pihak Puskesmas. Di Namprona, tepi kakiwari di Saban Puskesmas, Perkecamatan, Sapuena, meh 500 tenaga pendidik divaksinasi.